yang ada di samping-samping saya yang ada di sini tuh yang mas Han dia mau kenalan sama mas aja dia suka sama mas Aropah kabarnya pernah menggambar itu temen-temennya ya Aropah yang tak tanya di situ ada temen-temen Aropah banyak itu ada berapa sih yang dimakan ada banyak tapi nggak ngitung ada berapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi malam ini saya mendatangi rumah Mbah Hera lagi nih jadi malam ini kenapa saya datang lagi ke sini teman-teman gimana ya kemarin ya pasca kejadian kemarin karena saya nggak tahu dan tentunya itu diluar dugaan saya nah di sini saya pengen apa ya tanya juga nih karena ada kejanggalan yang menyertai saya pas di rumah teman-teman bukan lagi tentunya kalian penasaran kan Ayo kita langsung aja ke sana karena saya itu bermimpi kayak gimana gitu Oh nanti ajalah ke sana yuk kita eh coba tanyanya ke sana gitu kita jalan ke rumah Mbah Hera eh jadi ini gerbang makam yang seperti biasa nih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permisi saya mau main lagi nih ke tempat Mbah Hera eh nah wah becek cuy Oke teman-teman jadi saya sudah sama Mbah Hera sama Mas Mansur nih jadi kedatangan saya ke sini eh mengenai kemarin ya kemarin itu saya bikin video bener-bener di luar dugaan teman-teman yang barusan kemarin ini tayang ya karena saya juga nggak tahu ya pada intinya bener-bener saya di situ kaget gitu ya karena melihat bahaya itu mata hitam-hitamnya nggak ada terus nunjuk ke saya gimana saya coba kaget ya begitu hahaha jadi nggak tahu saya kesini mau ini Mbak mau tanya nih kemarin pas kejadian itu ya terus saya pulang nih pulang sampai rumah bersih-bersih cuci muka mau tidur saya tidur-tidur kalau enggak salah jam 2 lebih deh jam 2 lebih saya tidur setengah tiga kayaknya saya kebangun gara-gara mimpi nah disitu saya cerita ngapa temen-temen ya jadi saya itu berasa duduk nih Mbak duduk dan ada kayak kalau di Bali itu ada tuh dipatung apa lehak gitu ya karena pakainya kayak sarung Bali gitu kayak putih hitam putih gitu teman-teman nah itu ada ini tarinya gede-gede banget serius saya mimpi jadi disitu pertama itu datang ngajak eh ini berjabat tangan tangannya aja gede banget saya cukup saya kaget nggak bisa ngomong apa-apa disitu bener-bener gimana ya saya itu mau ngomong apa ini gitu terus akhirnya saya jabat tangan dan ngasih bunga kamboja tuh yang saya heran waktu saya pertama nama kesini kan dikasih mbak ya ya maksudnya kamu seram Iya bener kamboja yang 6 ya mbak ya saya dikasih mbak Hera nah dalam mimpi itu saya juga dikasih nah nggak lama kemudian ada seekor macan teman-teman saya tambah disitu makanya saya kebangun gara-gara kaget ada macan gitu tau-tau dari belakang depan saya gitu ya udah saya bangun teriak dan ini denger nih kameramen saya denger maksudnya dia masih melek katanya ada apa gitu nah yang saya mau tanyakan apa sih mbak kok bisa kayak gitu itu saya mimpi emang kebawa halu atau emang gimana sih kalau menurut Mbak Hera biasanya Mas kalau orang datang kesini tapi kalau saya punya kodem atau penunggu sini mau kenalan emang lewat mimpi Mas Oh iya kalau dia baik ya dikasih baik itu bunga dikasih salam tapi kemarin ada yang dia bohongin saya dia dipasukin ke ini ke air maksudnya ada yang kesini sih dia tapi dia nanya tapi katanya buat buat orang tapi tanya buat sendiri Oh ibu saya saya dia pulang nggak bisa tidur di baru mau tidur dia dimasukin ke dalam kolam seluruh gini terus ya besok paginya lagi palam habis isa dia minta maaf sama saya kemarin saya itu bohong sama Mbak Hera kata saya itu nanya bersendiri saya bilang buat orang lain gitu dia kan saya bilang kalau mau kesini tapi jangan bohong sama saya kalau minta papa saya udah bilang gitu harus jujur gitu ya Oh dia yang bohong sendiri jadi gitu teman-teman belum lama itu ya kemarin berdua hari Oh berdua hari ada orang kesini yang minta tolong nih pengen minta kayak benda-benda gitu ya penasaran alasannya buat orang padahal mau buat dia sendiri nah disitu katanya mengalami kejadian aneh iya tidur baru mau tidur di ini ceblungin ke kolam tau-tau di kolam di ceblung-ceblungin gini Oh ya enggak ini untuk bisa bangun ya Allah setiap dua harinya kesih bebas hari itu harinya langsung ke sini lagi balik lagi minta maaf nama saya iya dia bilang maaf kemarin malam kemis ya maaf ya saya kemarin bohong makanya saya tidur di cara bahasa saya direp-perep lah Oke ya diateng dengan itulah nah mbak dalam mimpi saya itu menurut bahaya tuh gimana sih itu sebenarnya itu indah saya serangkali itu anak buah saya yang ada di samping-samping saya yang ada di sini tuh yang macam dia mau kenalan sama mas aja dia suka sama Mas itu kan kalau orang Jawa itu Kampoja kan kata hebat rezeki barangkali monik masuk kasih tahu mas berbeda rezeki nya banyak Oh amin ya gitu ya saya nggak mau nakal semangat kenalan aja sama Mas Deni waktu saya jadi disitu mungkin belum selesai kita interaksi iya betul takut duluan makanya lewatnya mimpi karena saya takutnya itu mata bahara hitamnya hilang jadi putih gitu takutnya ada apa-apa saya nggak merasa apa ya di bawah saya nggak ada settingan nggak ada apa-apa saya juga nggak tahu saya juga loh ini sakit nih dan kemarin yang banyak tanya nih Mas Den itu Kambojanya dibawa enggak dibawa enggak saya bawa teman-teman maksudnya kita kan juga dikasih nih maksudnya kayak saya kan menghargai gitu ya namanya dikasih ya udahlah bawa aja mengenai saya percaya atau enggaknya kan itu urusan saya gitu ya yang penting kita menghargai orang yang ngasih gitu dikasih sama Asmi itu saya bawa nah tapi balik lagi ya sama kepercayaan kita gitu meskipun itu katanya mitosnya atau mungkin itu kebenaran Kamboja itu buat kayak rejeki Mbak itu mitosnya kan gitu ya ya semoga aja gitu ya tapi kan kita tetap harus percaya sama yang maha kuasa gitu teman-teman jangan sepenuhnya percaya sama benda atau apapun gitu kok jadi gitu nah Mbak Hera di sini saya pengen tanya juga nih mengenai kemarin teman-teman juga tuh banyak yang tanya Mas Den itu Mbak Heranya harus ini ya harus hati-hati masalahnya kayak gitu juga kan banyak nih yang tahu mengenai ilmu-ilmu begitu ya nanti takutnya diserang atau gimana bangsa-bangsa begitu Mbak itu ada nggak setelah kita bikin video seri kemarin seri kada dua kali ya terus ini pintu mau dirubuhin udah lalu malam Jumat ini pintunya mau di ini ya mau di kayak didobrak ya besi kira ya Oh iya ya nembak itu iya itu berarti serangan kayak gitu ya kayak itu tembakan dari ini ya Pak saya polisi di genteng gitu nembak kayak seperti pistol lah gitu satu gendengnya nggak apa-apa dua kali loh tapi lah bilang nggak apa-apa pertolongannya Wah iya namanya orang baik pasti ada yang gitu ya saya nolongin saya masih Allah betul teman-teman jadi ada tuh ini buat menjawab komentar kemarin ya ada juga yang nggak suka Mbak Hera diserang itu kayak suara pistol katanya pistol polisi itu digenting dua kali dua kali ya Mbak ya Nah itu saya nggak tahu ya mungkin di teman-teman di rumah ada yang tahu kalau emang maksudnya orang serang serangan begitu tuh emang begitu atau gimana saya kurang paham kalian bisa ikut komen ajalah nanti nah Mbak Hera saya denger-denger nih kemarin setelah kita bikin video ya sudah empat part ya tapi tiga kali syuting itu ada nggak sih kayak yang yang katambahirkan banyak juga ya tamu dari mana-mana sini ya dan ada nggak yang maksudnya istilahnya dateng menantang atau apa gitu niatnya nggak baik ada nggak tamu yang begitu ada satu kali waktu itu ada tapi dianya nggak berani malahan ya takut sendiri ya dia juga saya kan nggak apa-apa kalau mau mau sini yang niatnya baik nggak apa-apa tapi kalau niatnya udah nggak baik terserah ya belah ya udah nggak kuat ya pulang sendiri hehehe hehehe kembali dari Semarang minta pengobatan Alhamdulillah orang empat katanya kakinya sakit nggak bisa jalan tapi saya coba diurut sama ini Mas Maksud yang belah mulai dikit-dikit jalan tapi udah bilang kalau kesini bener-bener mau dia bener-bener mau baik berangkat selamat pulang selamat saya bilang Alhamdulillah dia ngabarin selamat semua orang empat dari Semarang Semarang kendal waduh tuh teman-temannya Kenapa saya itu ada yang WA saya ada yang ngedm saya minta alamat bahaya enggak saya kasih itu karena bahaya itu pesannya kayak gitu ya maksudnya jangan kasih sembarang orang atau ada yang minta alamat jangan dikasih enggak saya kasihpun banyak banget yang kesini tapi dari jauh-jauh ya tapi saya udah bilang kalau kesini hatinya baik saya nggak apa-apa kalau nggak ada baik terserah ada bapak tanggung sendiri saya bilang gitu intinya kan silaturahmi kita nggak apa-apa kita nggak ya tetap terbuka lah wajah apa aja masalahnya baik nyatnya bukan ya buat macam-macam lah dan ada lagi tadi waktu kita ngobrol mbak yang katanya kesini terus izin sama Mbak Hera mau ambil benda yang disini terus enggak kuat itu gimana ceritanya ya Iya dia katanya ya katanya mau buat itu perdagangan lah biar laris gitu mau sudah syaratnya ada puasa dan segala macam itu enggak ada sembarangan enggak tinggal baru sampai mau ambil kita juga tirakat kalau ini bisa nih nih teman-teman tahu asli tegal ini diambil langsung bisa kalau itu ada tirakatnya gitu ada puasanya tirakatnya dan itu aja benda mati masih ya ini banyak nih teman-teman di rumah yang request mas coba ajak Asmi suruh nunjukin dimana sih itu hantunya yang duduk-duduk tapi asminya di dalam teman-teman kan sih asmi itu emang sering lihat ya itu juga tadi saya baru datang ke sini asmi tuh udah mau tidur nggak pakai baju kayaknya nggak pakai baju itu unik banget ya anak lama tidur nggak pernah pakai baju pernah sama sekali dilepas nggak tahu kenapa pasti 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 ya terus keanehan dari asmi itu apa sih mbak yang mencolok ya kalau makan air orang gede Wow kalau makan iya misatu mako kebis manasih lagi habis asmi jajahnya aja Wow jajahnya banyak sampai ratusan ribu sehari Mas terusnya itu juga jalannya kalau yang sepat seperti sampar angin Mas kita misalnya Mas jadi disini saya buang sampah disini anaknya udah sampai kesana Mas waduh bisa hilang sendiri kadang hilang sering kaget ya jatuh itu kemarin lagi nyapu di makam diambil asmi di samping tautanya udah sampai sana jembatan berapa detik nggak ada udah sampai di sana siapa yang bawa lari asmi iya iya tapi di tempat kali dikali situ mas yang masih bisa pakai mobil kan dari situ disini nyapunya disini masa dia sama Mas Mi itu aja udah nggak ada berasmi nah kalau disana Iya berkali-kali loh Mas sama saya sudah di dalam kita permain saya baru ngasih gini asmi sudah di sana yang jualan di sana Mas mau itu berapa jauh tapi tahu tempat-tempatnya nggak ada apa-apa dia tahu kemarin cuma pota 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 kemarin waktu saya bikin tenda di sini Mbak Heras sama Mas Mansur kan tidur nih asmi tahu-tahu di dalam tenda coba ternyata gitu asmi ini sering-tahu di luar sendiri jalannya cepet gitu tau-tahu di mana atau di mana gitu sering hilang sendiri Oh iya ya Mbak ceritain Iya masih tiga bulan ya Mbaknya putut disitu waduh unik lagi waktu itu aja lagi tidur Mas tahu-tahu apa di belakang dibakmah di yang besar untuk itu juga nyemplung nih sama mamanya ini tadi yang enak itu takut saya kan uji itu mamanya dateng Nah saya lagi tidur sus saya langsung masuk orang-orangnya nggak ada di belakang cari saya sampai depan nggak tahu udah lagi mainan air buat tiga bulan dengan bisa jalan tiga bulan Wow berangkat kejadian masih tidur Iya Mbak Iya tapi udah sering hilang itu asli-asli bukan orang-orang kaya saya lepas di mamanya ini saksinya masih ada berarti pas tiga bulan juga udah mengalami kejadian itu itu kalau jalan itu iya sering hilang mas hilang sendiri takut baris berapa detik kecil dan nggak ada secara orang dewasi aja lari sampai sana berapa kilo man pakai kayak sampar angin loh kayak Bapak saya Bapak saya kan memang sampar angin ya Bapak saya asli dia kalau jalan nggak pernah jalan kayak gini lewatnya kuburan tetapi saya lewat nggak suka lewat serestap kayak gini lewatnya kuburan misalnya enggak pernah lewat segini sampar angin sih kali itu udah tua tapi tidak kalau saya udah nggak ada keluar tapi atau kemana udah hilang seperti itu berarti ya mungkin itu turunan yang bahas saya Kak Mbak Bapak saya sudah nggak tahu itu sama ya karena jalan seperti hilang ini terus katanya Asmi sering ngobrol sama temen-temennya itu iya Mbak waktu lihat itu dimana Mbak ya paling biasa kadang kalau kemarin nggak tahu-tahu di makam lagi ngobrol sendiri ya kemarin tahu-tahu di sekat itu kali iya sering sendirian sendirian kemarin aja takut mau nyemplung itu kali Mas Oh ya ada kali temennya kejak ke situ kali ya karena anaknya kakak saya di sini tahu-tahu jiran baru anaknya kakak kakak saya jadi gini ke anak saya udah sama situ kali mau nyemplung untuk salari tuh sering hilang sendiri kapan Iya berarti kalau katanya cari Kamboja ditanyainya kalau cari itu ada temennya di temen bangsa itu maksanya enggak bagus sekalinya malu-lalu jenis waktu itu teman-teman cepet banget tuh di Asmi pas saya kesini datang pertama ya Asmi katanya suruh maksudnya lagi main-main tuh sana sama kakaknya itu satu kesini bawa bunga hehehe sering hilang emang itu bertakutan itu sering hilang sendiri Mas takutnya jauh sana-sana nggak tahu jalan pulang gimana Iya ya kemarin iya kemarin sama tidur nggak pakai baju ya jam 6 jam minta sosial di situ tahu-tahu dari sana Mas aku bilang nggak pakai gua baju lagi aduh ini tuh kalau ditanyain sama temennya pasti wow Asmi itu anak yang gimana ya teman-teman Indigo lucu banget sih masih kecil banget gitu banyak temennya dari bangsa merengkut bangsa halus gitu halus tapi tapi itu seringkeng yang bisa ampun kalau jom segini tar ya jamita Mimimi Mimimi nggak ada tahu bersabar-bersabar nggak ada tapi pedes nggak ada ya telur pedes semuanya semuanya beda sukanya beda ya semuanya pedes nih ih bener-bener pedes ya sebab pedes iya satu piring aja habis makannya iya mie satu piring kadang beli itu mie yang sari mie gelas itu kadang-kadang sampai empat atau lima habis Hai mbaknya enggak atau masnya enggak coba Rukiah gitu iya pernah sama masnya sendiri umur tiga bulan orang lain yang Rukiah ini sama orang lain ya itu yang di Balamu ya tapi yang mau keluar katanya udah bawah dari lahir mati selalu tapi tuh udah sampai muta nggak bisa keluar katanya dari jabom bayi itu nilai udah nggak bisa hilang keturunan itu katanya keturunan nggak bisa ilang kata itu yang iya yang Rukiah gitu ya waktu tiga umur tiga bulan yang sini sih Oh yang nganteng Oh yang di foto-foto iya tahu-tahu jadi dewasa jadi dewasa baru-baru lagi foto jadi dewasa rambutnya ada ini nyawa kota nah akhir-akhir ini asmi ada ngasih kayak kejanggalan maksudnya akhir-akhir saya kesini ya nggak ada biasa main di kuburan di kuburan biasa teman-teman biasa mainnya di makam di kuburan di belakang patokan aja setengar ya jadi ngambil batu nisan di goyang-goyang gini ada tuh paca ada kan nggak tahu paca Oh cuman ngilingin lihat-lihat Aduh nggak bisa baca sih mainnya mana sih mbak itu lucu jadi suka mainan batu nisan bahaya banget lucu sih tapi itu yang nyengkelin kalau makan mitanya nangis itu aneh-aneh nggak itu sama ya terus masa mana kecil itu apalagi begini Mas yang bisa kita share ke temen-temen nih yang fansnya Mbak Hera ya sama Mas Mansur yang suka banget dengerin cerita ini ya keluarga Mas Mansur ada nggak cerita lagi yang mungkin lebih serem yang jadi teman-teman yang enggak tahu jadi tahu ada nggak ya banyak Mbak kalau keseharian Mas sama Mbak nih di rumah ada nggak sih aktivitas dari bangsa mereka yang tahu-tahu atau ini geser enggak alhamdulillah nggak pernah nggak ada nggak ada yang paling cuma nampakin saya lagi Oh langsung nampaknya itu maya cuman di depan gangguin nggak nggak ada misalnya itu siluman babi disitu dia paling adiat saya kali nggak mau interaksi gitu dia sudah tidak aja udah saya nggak mau apa-apa dia kan nampaknya nggak nakal saya suka senang itu aja sama biarin lah alamnya bedanya bener-bener enggak ganggu temennya Aropa itu banyak Oh temen Aropa ya itu gimana Mbak kalau Aropa sendiri ya situ ada yang ini katanya namanya Rian itu enggak ada alisnya yang cewek gundul Rian namanya Rian cewek saya cowok cowok gundul-gundul ya itu temennya aku namanya Aropa enggak apa mana sih mau ngasih apa ini yang hidupkan yang makam goib itu yang kerajaan goib itu temennya Aropa semua yang berasal putri itu temen-temen Aropa yang itu juga kita coba tanya Aropanya teman-teman ya ngasih saya juga penasaran temen-temennya kayak apa sih ini seru banget alisnya gundul yang disitu waktu masih sekolah TPA dia kan itu enggak mau berangkat katanya Ustaznya ini ada rambutnya ini ada kumisnya kan itu siluman cewek tapi ada kumis ada ini bawaknya serba laki-laki ada juga itu yang bilang Pak Ustadznya siapa apa yang Aropa bilangin ke Ustadz yang pintar emang itu ada makhluk halus cowok tapi tidak dari kumisnya pemainnya sama Inetum aku harus ngobrolnya pocong kecil anaknya waktu kecil iya iya namanya pocong masa anak-anak gambarnya pocong katanya temen-temennya waduh serem juga gambar-gambarnya masih ada enggak tapi kembali ke situ ada gambar waktu sekolah TK aja Oh waktu sekolah TK iya umur lima tahun yang udah lama banget sekarang SD kelas berapa enggak kelas lima nih anak kecil yang umumnya gambar-gambar itu pegunungan atau apa gitu iya iya tuyul gambarnya gitu waduh saya menyatu semua tapi keturunan itu ya Hei Aropa Aropa ya Iya Halo jadi teman-teman teman-teman di sini eh anak mahir yang pertama yang namanya Aropa Dek om mau tanya nih Aropa waktu kecil dari kecil itu banyak temen-temen itu kayak apa sih deh kayak kayak ada yang tuyul ada yang ada yang teman-teman kayak kuncilan gitu adik Aropa ngobrol mainan barung biasa mainnya duduk-dolar karena baca apa ya main-mainan itu masak-masakan disini disitu itu biasanya temen-temen dan Aropa katanya pernah pernah menggambar itu temen-temennya ya pasti yang keberpocong kunti lenak terus tuh itu temen-temennya itu minta digambarin atau gimana itu temen-temen gambar sendiri Aropa yang katanya disitu ada temen-temen berapa banyak itu ada berapa sih yang dimatang ada banyak tapi nggak ngitung ada berapa oh banyak banget berantuan teman-temen terapi pocah-pocah-pocah kata ini pocah-pocah-pocah Aropa eh Aropa kalau maksudnya kayak biasa kayak gini kalau mereka lewat atau gimana lihat enggak 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 kalau suruh main main aja main-main kayak Aropa tiba-tiba di sana ya diajak main kerumahnya itu tuh rumahnya ada di sana bagus namanya siapa saja deh namanya Putri Citra Rian terus suci ngayah suci satunya iya ya keren banget maksudnya anak Mbak Hera itu semuanya bisa melihat bangsa mereka teman-teman dek mereka itu kayak kita enggak sih kayak makan jajan kayak gitu kalau main terus mainannya apa kalau main ke rumah sana mainan pasir mainan pasir gitu dan sekecil Aropa gitu kalau kuntil anak itu gimana gede berarti enggak segini waduh kuntil anak berarti kuntil anak ya mungkin kuntil mama gitu kalau yang main yang gede terus ada apalagi deh di belakang sana ada pocah-pocah juga waduh pocahnya juga kecil ya pocahnya juga kecil terus eh kalau Aropa di rumah sini tidur mereka sering dateng itu enggak sih maksudnya Aropa main gitu enggak sih enggak ya kalau main itu hari-hari-hari apa kita siang maksudnya kalau Aropa pengen maini sama mereka tahu-tahu itu apa Aropa yang kesana kalau mereka kesini nyamper gitu nyamperin mereka yang kesini nyamperin Aropa manggil gitu Aropa main yuk itu serba nah ini teman-teman asmi-mi asmi tanya dong-tanya dong hei ya bapak halau kayak kamu taruh dulu itu taruh dulu itu banyak yang nanya itu disana ya lagi halo gitu halo 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 lucu banget nih tanya Om asmi saya tanya opel ya emang nanya pengen ya tanya umum tanyain deh itu takutin om deh asmi nanyain jawab deh itu yang ada disitu yang kata asmi di di atas masih ada enggak disitu mana-mana karena Oh nih karena ya link makam ya kuburan di kuburan ya udahlah teman-teman saya nggak tahu mau ngomong apa lagi nih karena ini luar biasa banget selama orang yang saya pernah datengin baru kali ini keluarga Mbak Hera semuanya bisa melihat jadi gimana ya kenapa mereka mungkin karena rumahnya itu deket makam jadi mereka itu ya karena keturunan juga sih enggak sembarang orang juga ya yang mau tinggal di deket makam itu jarang banget kalau orang seperti biasa kayak kita gitu ya mungkin pikir dua kali deh karena gimana nanti kalau kita mau kencing masih takut gitu ya saya sampai bingung mau tanya apa lagi jadi teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini kalau kalian ada pertanyaan tinggal tulis aja ya di kolom komentar Insya Allah nanti kita bakal sharing-sharing lagi main-main lagi disini itu ajalah saya Denny pamit undur diri wabillawil taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh